Walaupun warisannya belum ada, warisannya belum ketemu, tapi dia tetap punya banyak uang Oke, hai semuanya, baik lagi di KMC Tampi Stories edisi Honeymoon Honeymoon kali ini bareng Teimas, karakter terbaru yang ternyata sekarang itu udah bisa dinikahi Oke, syarat untuk mendapatkan event honeymoon adalah udah nikah tentu saja Dan hatinya itu minimal 5, jadi kalau lebih mau 6, mau 7 itu bebas, boleh Nah yang selanjutnya, mari kita ke Kang Tatang yang ada di area 1 Dimana disini harus beli paket repel dulu, yang mana paket repelnya selalu habis Jadi kita nantinya akan ada quest dari Kang Tatang untuk barter 3 makanan ini untuk mendapatkan paket repelnya Dan disini aku udah masak lebih dulu, disini barter sama pisang goreng, aku udah pernah bikin resepnya Sama gudeg dan sama oseng jantung pisang, nah disini aku udah dapet paket repel honeymoonnya Untuk bulan madu sama teh imas Yang selanjutnya adalah kalian harus beli baju, wajib dipakai, kalau nggak dipakai dan nggak beli itu nggak akan muncul sinnya Yaitu baju bulan madu harganya 50 kupon aja, kalian bisa coba ataupun beli langsung Nah untuk paketnya kalian bisa kasihkan langsung aja ke teh imas Katanya, wah honeymoon ya, kita berangkat hari minggu ya Oke, aku akan siapkan barang dari sekarang ya, packing-packing Dimana yang selanjutnya, kamu harus memberikan baju bulan madu untuk teh imas pergi bulan madu Tadi udah dibeliin dan udah dipakai juga, kita tunggu hari minggu Nah ini udah hari minggu, dimana ada pemberitahuan, katanya kamu punya cara bulan madu dengan imas hari ini Kamu sebaiknya bergegas berbicara dengan imas segera Jadi harus buru-buru ngobrol nih sama teh imasnya Dan bajunya ingat harus dipakai, biar scene kayak gini muncul Yuk, kita siap-siap pergi sekarang, katanya Ayo, kenapa wanitanya selalu lebih dulu? Aku dan imas kali ini berangkat ke bandara Wow, kemana ya? Aku mengurus tiket penerbangan menyerahkan koper kami Yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat setelah semua urasan selesai Aku dan teh imas pun akhirnya ke dalam pesawat naik Disini ada teh imasnya, katanya sayang bantai lehernya dipakai ya Jadi teh imas itu ngeluarin sebuah bantai leher Katanya jangan sampai leher kamu itu pegel Wah, emang ya teh imas itu self-repair kapanpun, dimanapun Kalau butuh apa-apa, kasih tau aku ya Kayaknya emang lebih dewasa deh teh imas ini Jadinya tuh lebih mengayomi gitu Makasih ya, iya pasti kok tenang aja Dan setelah perjalanan panjang Aku pun akhirnya tiba di tempat tujuh Wow, Perancis Aku membawa barang-barangku ke taksi Dan berangkat menuju hotel tempatku menginap Dan setibanya di hotel, aku segera check-in Menyimpen koper-koper yang tadi dibawa Setelah dapet kunci kamar Aku menuju ke kamar, buka pintu kamar Dan ada sebuah ruangan yang beruansa putih Menyambut kedatangan kami Dan di dalam kamar kami terdapat sebuah balkon juga Udah nyimpen koper, jalan buka pintu balkon Tadah, melihat pemandangan Ketika pintu itu buka Aku bisa melihat ikon dari kota itu Yaitu Menara Eiffel Tentu saja, karena ada di Perancis Yang terlihat sangat mencolok Di antara bangunan-bangunan yang lain Paris M.I. Wah, beruntung banget ya Kita dapet kamar yang ngadap ke arah menara itu Dan ini, tadaaa Dia lagi duduk-duduk Bawa cangkir Yah Di depan menara Eiffel Tentu saja Dan Di tangannya itu membawa secangkir teh hangat Yang masih mengepul wangi gitu Dengan lembut, dia menyerahkan teh itu kepada aku Ini teimis emang putih banget ya Wajahnya kayak pucet Dandanannya itu kayak soft banget gitu Dan ini bajunya kemana pitanya Pasal ini kerahnya waktu itu ada pita deh Dicopot ya Gerah kali apa gimana Dan pada saat lagi minum teh Di sini Imas nanya Mau ke museum Lovrega? Museum apa? Tempat apa itu? Katanya itu museum yang ada lukisan Mona Lisa yang terkenal itu Kamu tau kan Mona Lisa? Udah lama aku pengen lihat langsung lukisannya itu Karena lukisan Mona Lisa itu kecil loh aslinya Oh, lukisan gak Lukisan gambar ibu-ibu senyumnya? Gak ibu-ibu juga Iya sih Tapi maksudnya Kayak apa ya? Boleh juga sih Aku juga ingin tahu kalau lihat langsung gitu Aku habisin dulu tehnya ya Yaudah sebelum itu kita pergi Oke, pelan-pelan ya Tehnya masih panas loh Di sini pada akhirnya kami menuju museum itu Menggunakan transportasi umum Dan gak lama kemudian Kamu pun tiba di area museum Museum itu memiliki sebuah Bangunan piramida Yang terbuat dari kaca ya Wah, cantik banget kan? Aku mau foto luarnya dulu sebentar ya Kata teh imas Nah, udah Yaudah Ayo masuk kita Di sini aku beli tiket ke museum Dan setelah ngantri Aku pun masuk ke dalamnya Sambil menggandeng tangan teh imas Tentu saja Masuk Terus lihat-lihat lukisan Ada beberapa lukisan lain juga Yang terkenal di dunia Ada di dalamnya Dan tidak hanya ada lukisan Ada patung-patung juga Karya seni lainnya juga Dan setiap kali Terimas melihat sebuah karya seni lukisan Ia selalu berhenti sejenak Ngagumi lukisan itu Dan mengambil foto beberapa lukisan Yang menurutnya sangat bagus Beda ya hobi Orang kaya Dia tuh suka ke museum Minumnya teh lagi Wow Dan pilihan honeymoonnya juga dia Milih Perancis Paris Dimana itu Apa ya Disebut negara yang romantis Terus juga Tempat belanja Dia kan emang hobi banget Belanja kan Dan kami melewati Berbagai lukisan Dan berhenti Sebuah lukisan yang Sangat besar gitu Ini pertama kalinya Aku melihat lukisan Yang sebesar ini gitu Gimana ya caranya Pelukisnya Ngebuat lukisan sebesar ini Keren banget gak sih Ya bayangin aja Lukisan yang gede Itu luar biasa Tapi Kayaknya lukisan ini Terlihat menyeramkan deh Ini lukisan apa ya Dari tulisannya sih Disini Tegibas Ngebaca deskripsi lukisannya Yang ada di sebelah kanan Katanya Lukisan ini Dilukis oleh Jen Louis Aduh Gimana ini Cara bacanya Itulah ya Mengabarkan kisah Yang mengerikan Mengenai Bangkai K.O. Kapal perang Pancis Pantes Apa yang digambarkan Lukisan ini Emang Mengerikan ya Menurut Lihat deh Apalagi Bagian-bagian Yang ini gitu Bikin Bulu kuduk Merinding Ya udah Kita Lihat yang lain aja Yuk Bentar Katanya mau foto dulu Disini Udah Ngambil foto Tapi Tiba-tiba Lihat dari kejauhan Aku ngeliat Sebuah Kerumunan Orang yang tengah Mengerumuni Sesuatu Hah Ada apa ya Katanya Gak tau sih Yaudah Kita liat aja Kepo nih soalnya Dan aku Ngeliat ke arah Kerumunan orang itu Aku melihat Mereka mengambil Bebagai foto Setelah berhasil Masuk nih Ke antara Kerumunan Aku melihat Di hadapanku Sebuah Lukisan yang Ditutupi oleh Kaca pelindung Yaitu Lukisan Mona Lisa Kalian bisa Lihat di internet Itu emang Padat banget Dan aku tuh Ganyangka ya Lukisannya Itu bakal dipajang Seperti itu Hanya lukisan ini Loh yang Dilindungi dengan Kaca pelindung Iya Soalnya Selain ada Pembatas Itu juga Jadi orang Gak bisa Lihat dari Jarak yang Terlalu Deket Karena emang Setauku ya Dulu lukisan itu Pernah dicuri Dan dijadikan Sasaran untuk Hal-hal yang Tidak baik Makanya Sangat amat Dijaga Dan disini Aku ngambil Beberapa foto Dari lukisan itu Kembali Berjalan-jalan Setelah pulang Makan malam Tiba di hotel Imas Memutuskan Untuk nonton TV ya Katanya Yaudah Aku mandi dulu ya Oke Dan ternyata Dia malah Ketiduran Gitu Dan aku Ngebaringin Dia di tempat tidur Matanya terbuka Kayak Gak apa-apa Lanjutin aja Tidurnya ya Oke Gak apa-apa Gak mandi Makasih ya Katanya I love you I love you too Disini aku Ngerapin barang-barang Lalu duduk sebentar Di sofa Terus tidur Dan keesokan harinya Ini fotonya masih satu ya Tegimas ngebangunin Terus Dia udah mandi Udah wangi Dan udah siap Pergi Katanya Pagi Gimana Kamu udah siap Buat pergi Yaudah Ayo cepat-cepat Kita nanti Kesiangan Kemana nih Katanya Aku udah pesenin tiket Buat naik tour Naik kapal Di Di sungai Oh gitu Makasih ya Setelah itu Aku pergi Menuju sungai Untuk menaiki kapal Dan Aku naik ke Atas kapal Lalu mengeluarkan tangannya Untuk membantu Teimas ya Sebagai gentleman Berjalan menuju Dek dan Duduk disana Sambil melihat-lihat Pemandangan Kota Paris Kapal itu Bergerak Melewati Berbagai bangunan Bersejarah Terkenal Dan ada sebuah Bangunan mega Yang menarik Perhatianku Itu bangunan apa ya Ini belum terlihat Si fotonya Tau emang gak ada fotonya Disini Ada brosurnya Kebetulan Dan Teimas itu Pinter banget Nyari-nyari Sampai ya Menupakan Katanya itu Grand Palace Disini Tulisannya Merupakan Sebuah tempat Yang digunakan Sebagai ruang pameran Public Kayak gitu Kubanya terbuat Dari kaca ya Aku juga bisa Lihat Itu dari sini Kapal itu Terus berjalan Dan aku melihat Ke arah istriku Yang melihat Pemandangan itu Tapi Teimas itu Emang cantik banget Rasanya itu Pengen mengabadikan Poto tersebut Dan perahunya Bergerak Melewati Berbagai bangunan Yang bersejarah Dan terkenal juga Tentu saja Disini Tentu saja Minta foto berdua Honeymoon Masa gak ada Foto berdua Kan Kenang-kenangan Bulan madu Kita Dan Ya Berdua Cuma ada tangannya Doang Nah ini Si pitanya Tadi gak ada Kalau ini dipake Gimana ini Nah ayo Katanya Ngambil sebuah foto Beberapa selfie juga Terus Menikmati tour Itu Sampai akhirnya Kami kembali Ke menara Eval Dan turun Dari kapal Mau cari-cari bajukan Ya kan Aku bilang Shopping Tapi saya Disini cantik banget ya Dia pake anting Jadi Aku gak perlu Edit-edit Pake acessories lagi Dia juga pake topian Cantik Nah Paris Emang itu terkenal Dengan sebutan Kota passion Kalau kalian mau belanja Silahkan ke Paris Aku sih belum pernah Semoga ya Ya udah Emang Udah ada rencana sih Buat cari-cari Baju Tas Dan lain-lainnya Ya udah Aku temenin ya Ini siapa yang bayar Gak apa-apa Dia kerja Kok dia banyak Punya banyak uang Walaupun warisannya Belum ada Warisannya belum ketemu Tapi dia tetep punya Banyak uang Tentu saja Disini Kami pergi ke Distrik passion Yang ada di Paris Dan nemenin Berbelanja disana Setelah gak habisin Waktunya seharian Dengan belanja Tentu saja Kembali ke hotel Dan keesokan harinya Jalan-jalan lagi Ketempat yang terkenal Begitupun hari-hari Setelahnya Tentu beberapa hari Yang mereka disana Dan gak kerasa Akhirnya Udah mau pulang lagi Dan Ya nih Kata Teh Imas Makasih ya Udah bawa aku kesini Udah lama banget Aku pengen ke Paris Sama-sama Yaudah Yuk kita siap-siap pulang Disini Tentu saja Kita packing-packing Barang dulu Untuk Pulang ke bandara Dan Wow Cepet banget pulangnya Disini aku udah hampir Dapet token cinta Satu Untuk Deskripsinya Di Cita Amper Sama aja Bulan Madu Dengan Imas Untuk foto Honeymoon Tadi tentu saja Ada dua Disini Foto honeymoon Yang pertama Adalah Yang ini Ini lebih jelasnya Cantik banget Dia selalu Anggun dimanapun Sambil minum-minum Teh hangat Ini untuk Gambar benara Apple-nya Real ya Kayaknya Dan ini Untuk foto Keduanya Selalu Dispill Dikit-dikit Si tangan Main karakternya Dan Wow Cantik banget Nah itu dia Iban honeymoon Barang Teh Ima Seru banget Sekian video kali ini Nantikan video lainnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa